selamat menikmati mitra uslim pagi hari ini dalam kajian fajar tafsir al-quran kita melanjutkan kembali kajian kita dan insyaallah kita akan lanjut ke beberapa ayat berikutnya 6 ayat berikutnya mitra uslim ya ini masih di surahud ya mitra uslim terakhir kemarin kita sudah mengkaji sampai ayat 36 dan pagi hari ini kita kaji ayat 37 sampai 42 silahkan bisa dibuka mushafnya di rumah masing-masing dan langsung saja kita sapa narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA Assalamualaikum Prof Rum Waalaikumsalam Baik Prof sehat ya pagi ini Alhamdulillah semuanya kita sehat semua insyaallah Amin amin insyaallah Kita akan dengarkan bersama penjelasan tafsir surahud ayat 37 sampai 42 bersama pakar tafsir al-quran dan juga guru besar Uin Sunan Ampel Surabaya Profesor Dr. Haji Muhammad Rumrawi MA silahkan Prof Rum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 Tidak ada yang beriman lagi Maka Allah pun memberikan Tuntunan Tuntunan apa? Ini yang unik Karena Nabi Nuh ini tinggalnya Di negara yang dipenuhi Dengan padang pasir Namun Allah merintah Kepadanya untuk membuat Kapal Yang terbuat dari kayu Kayu, papan Dan paku Dan sebagainya itu Sehingga tidak aneh Kalau ini Dianggap terlalu Asing, terlalu aneh Bahkan ejekan-ejekan pun Semakin Menghantuinya Terutama dari kaum elitnya Kaum Pembesar dari umatnya Nabi Nuh A'udzubillahimah syaitan Wasna'il fulka Bi'ayunina Wa wahyina Maka buatlah Inuh Kapal Bi'ayunina Bi'ayunina Di hadapan Allah Tidak Di hadapan Pandangan Allah Bawahina Dan juga Atas petunjuk Allah Dalam membuat kapal Itu bukan Muncul dari Idenya si Allah Yang menuntuni Untuk membuat kapal Itu Bahkan Juga Terus dituntun Dengan wahyunya Dan Allah Dan Allah pun selalu Mengawasinya Dan Dan sejak itu Sudah jangan lagi Kau berbicara Kepadaku Untuk Merengek-rengek Memintaku Agar Kaum Diselamatkan Jangan Sekali Kali lagi Kau Berbicara Kepadaku Tentang Orang-orang Yang tidak Mau beriman Yang kafir Yang mungkin Mereka Ingin Selamat Dan Inuhimu Menyelamat Mereka Kenapa Inuhimu Menekaskan Mereka Semua Pasti Akan Ditinggelamkan Dalam Bencana Banjir Besar Seberapa Besarnya Nanti Akan Digambarkan Gelubang Yang itu Setinggi Gunung Hari ini Gelubang Laut Empat Meter Lima Meter Kapal-kapal Kepal-kapal Kecil Sudah Diperingatkan Sampai Jangan Sampai Jangankan Itu Sekarang Banjir Terjadi Dimana-mana Bendung Citarum Jebol Misalnya Demikian Luar Biasa Hari ini Diulah Lima Lamongan Juga Banjir Di NTT Yang Darah Kering Mesin Juga Banjir Sebelumnya Di Kalimantan Selatan Ijabarat Ijabarat Banten Di Medan Masya Allah Itu Belum Seperti ini Yang besarnya Atau tinggi Gelombang Itu Sampai Setinggi Gunung Namun Tentu ingat Bahwa itu semua Tidak mungkin Terjadi Tanpa Izin Allah Dan itu Hanya terjadi Karena kasih Yang Allah Kepada kita Untuk Mengingatkan Umat Muhammad Umat Ini Yang Allah Telah Berjanji Yang Tidak Akan Pernah Mengadab Umat Ini Tetapi Senaja Adab Dunia Ditunda Sampai Ahli Kiamat Sementara Umat Terdahulu Disini Sudah Diadab Sehingga Tidak Ada Yang Tersisa Ada Ternyata Kesuali Yang Beriman Dan Bersama Para Nabi Dan Rasul Itu Kita Tidak Kita Mesti Pelanggaran Kita Tidak Hanya Satu Dosa Kita Kumpulkan Semua Kita Lakukan Takaran Timbangan Kita Langgar Perzinaan Kita Langgar Mahkuban Kita Langgar Dan Sebagainya Kita Hanya Diingatkan Ini Kasih Sayang Allah Kepada Kita Ya Berikutnya Karena Diperintahkan Untuk Membuat Kapal Tadi Maka Wayas Na'ul Fulka Dan Nabi Nuh Pun Membuat Kapal Namun Karena Aneh Di Padang Pasir Membuat Kapal Sangat Aneh Maka Tidak Aneh Pula Kalau Kaumnya Terutama Para Pembesar Yang Lewat Melihat Nabi Nuh Membuat Kapal Itu Setiap Kau Pembesar Mereka Melewat Dihadapan Nuh Yang Membuat Kapal Tadi Mereka Pun Mengejek Melecehkannya Menghinakannya Sungguh Kami Kami Nanti Akan Bergarik Kamilah Yang Justru Akan Meleceh Kalian Merleceh Kalian Sebenarnya Kalian Lakukan Kepadaku Tentu Jawabannya Itu Di atas Tuntunan Allah Tadi Tuntun Terus Mulai Membuat Perahu Sampai Sampai Juga Waktu Waktu Saat Ini Ketika Diajek Tentu Dituntun Dan Itulah Nabi Nabi Itu Pasti Apa Namanya Pemayan Tikwan Il Hawa In Hula Il Wail Wahyun Yuh Segala Ucap Tuntun Oleh Wahyu Dari Allah Subhanahu Fasya Fata Lamun Kelak Yang Danya Kamu Akan Tahu Ancaman Buat Mereka Karena Pelecehan Mereka Penghinaan Mereka Maka Nabi Mengingatkan Mereka Akan Tahu Akibat Daripada Ecehan Perlecehan Mereka Menyakti Azab Pun Yuhsi Wawesul Ani Azab Pun Mungkin Siap Nanti Akan Ditimpa Alih Azab Yang Menghinakan Dan Azab Yang Kekal Dan Aga Di Akhir Kita Tunggu Tanggal Manya Siapa Nanti Yang Harus Binah Sakyat Tahu Intinya Mereka Lihatkan Terhinakan Oleh Allah Dihinakan Allah Apalagi Di Akhir Azab Yang Kekal Berikutnya Berikutnya Hadda Iza Amruna Wafartan Nur Sehingga Setelah Diputuskan Ketentuan Allah Perintah Allah Perintah Allah Untuk apa Untuk Membinasakan Mereka Yang Tetap Kufo Bahkan Mengejek Tadi Padahal Sudah Didakwai Selama 910 Tahun Wafartan Nur Muncurlah Dari Muka Bumi Ini Menyemburlah Dari Muka Bumi Ini Mata Air Mata Air At Tanur Itu Mula-mula Para Ulama Maka Permukaan Bumi Memang Asal Maknanya Maka Anur Itu Adalah Dapur Tempat Nyalanya Api Itu Tentu Berbeda Dengan Sekarang Sekarang Mungkin Pake Gas Ya Itu Mungkin Dari Kayu Biasa Maka Ada Dapur Dari Tanah Kemudian Dari Dapur Itu Maka Muncullah Gelombang Apa Namanya Kecula Keculanya Api Jadi Saat Itu Boleh Kata Kira-kira Begini Yang Biasanya Memuncurkan Menyemburkan Api Berubah Menjadi Menyemburkan Air Air Nifar Tanur Seluruh Permukaan Bumanya Menyemburkan Air Jadi Perut Damri Wajah Dan Dikatakan Bahwa Hujan Yang Turun Dari Lain Berjalan Selama Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Ditambah Lagi Air Menyembur Dari Perut Bumanya Bisa Dibayangkan Hari ini Kita Mungkin Hujan Berapa Jam Saya sudah Banjir Ini Empat Puluh Hari Dan Ini Mendatang Dari Langit Ini Dari Langit Dima In Mun Hamir Dengan Air Yang Tercurah Sangat Luar Biasa Dari Perut Menyembur Menyembur Juga Air Dari Perut Berjalan Selama Empat Puluh Hari Empat Puluh Malam Ini Kan Luar Biasa Misalnya Digambarkan Juga Dalam Surat Apa Namanya Surat Al-Qamar Mulai Ayat Sepuluh Fada Arab Bahu Ini Maglub Bantasir Karena Umat Seperti Itu Maka Nabi Nuh Pun Menyeru Tuhannya Menyeru Allah Subhanahu Wa Ta'ala Anni Maglub Sungguh Kami Nyaris Saja Dikalahkan Oleh Kawan Kami Ya Allah Pantasir Maka Berilah Pertolongan Kepada Kami Fafatah Na Abwa Basha Bima In Mun Hamir Maka Allah Allah Membukakan Pintu Langit Dengan Air Hujan Yang Tercurah Setelah Hibat Jadi Langit Atas Turun Hujan Yang Amat Sangat Lebat Sekali Ditambah Lagi Wafajarna Al Ardha Uyunan Dari Bumi Pun Tersembur Mata Air Mata Air Faltakal Mawala Ambringkot Kudir Maka Bertemulah Air Hujan Hujan Tundal Teras Juga Air Yang Muncul Menyembur Dari Perut Kumi Juga Dengan Sempuran Yang Sangat Besar Maka Tentu Biar Bayangan Apa Yang Terjadi Wartakal Muala Ambringkot Kudir Maka Tertemulah Dua Air Tati Menjadi Air Bah Yang Itu Menjadi Ketertapan Allah Subhanallah Ini Gambaran Banjir Yang Banjir Yang Terjadi Pada Zamannya Nabi Nuh Ya Maka Setelah Itu Maka Ketika Itu Datang Allah Merintahkan Buna Nuh Untuk Naik Kapal Itu Dan Membaserta Mereka Itulah Hewan Hewan Secara Berpasangan Kaping Jantan Dapetina Unta Juga Begitu Barangkali Hewan Hewan Agar Dibawa Secara Berpasangan Wa ahlada Ilaman Sabah Ka'an Al-Qa'ud Allah Membinasakan Seluruh Umat Yang Berhak Tanpa Kecuali Habis Dibinasakan Semua Kecuali Saja Yang Sudah Beriman Kepada Allah Dan Nabi Jadi Tidakkan Sama Mereka Adalah Yang Beriman Mau Beriman Kepada Allah Dan Nabi Allah Meskipun Tentu Kau Minoritas Terima Banyaknya Sedikit Berlayar Mursah Juga Nanti Nanti Akan Berlaku Jangan Jangan Lupa Selemohon Pertolongan Kepada Allah Baik Ketika Berangkat Mulai Berlayar Dan Kemudian Juga Waktunya Berlaku Dimana Nanti Harus Tuh Tuhanku 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 Zat Yang Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang Berikutnya Maha Yata Ceri Bihim Vimau Jin Kal Jiba Maka Kapal Tepra Itu Pun Berlayar Di Tengah Tengah Gelumbang Yang Tingginya Seperti Gunung Gunung Itu Berapa Meter Kira-kira Saya kira Puluhan Bahkan Ratusan Bahkan Ribuan Meter Juga Biar Dibayangkan Kita Sekarang Ini Yang Hanya Dua Meter Tiga Gelombang Empat Meter Lima Meter Sudah Menenggelamkan Kapal Di Laut Ini Kalau Setinggi Gunung Biar Dibayangkan Itulah Gelombang Saat Itu Dan Saat Itulah Nuh Wana Dumanada Nuh Rabbahu Eh Ibnah Saat Itu Nabi Nuh Ternyata Masih Melihat Anaknya Kan An Itu Tidak Mau Naik Kapal Tadi Dia Lihat Di tempat Yang Ada Terpencil Yang Gak Jauh Dari Kapalnya Wahai Anakku Wana Nuh Menyeru Anaknya An An Wakana Fimak Zilin Saat Itu Berada Tempat Yang Gak Terpencil Gak Jauh Dari Kapalnya Apa 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 Ya Bunaya Wahai Anakku Er Kam Ma An Segera Naiklah Engkau Kedalam Kapal Ini Ikutlah Bersama Kami Orang Beriman Ini Semua Wala Takum Minal Kafirin Janganlah Kau Menjadi Orang Yang ikut Bersama Orang-orang Kafir Yang pasti Akan Dibinasan Dikerilamkan Oleh Allah Subhanahu Bapak Namun Demikian Nanti Akan Kita Kasih Tengah Tengah Intinya Anaknya Pun Tidak Memenipanggilan Nabi Nuh Menjadi Orang Yang Kafir Bahkan Mencoba Akan Bersama Naik Ke Puncak Gunung Tapi Begitu Mulai Naik Gunung Itu Seolah Langsung Disambar Gelombang Yang Setinggi Gunung Tadi Dan Tenggelam Lah Dia Suga Bersama Dengan Dia Ibu Nah Itulah Mengendaki Bencana Datang Tidak Ada Seorang Pun Yang Menyelamatkan Diri Kecuali Yang Diselamatkan Allah Yaitu Orang Yang Beriman Dan Menjadi Pengikut Para Nabi Dan Saya Kira Ini Kajian Hari Ini Pelajaran Buat Kita Mengendaki Banjir Lebih Dasyat Daripada Yang Kita Bayangkan Untuk Tidak Muka Masyarakat Ya baik Terima kasih Prof. Matas Pencerahannya Pagi Hari Ini Dan Betrausim Tentu Di segmen Berikutnya Nanti Kami Undang Anda Untuk Bisa Bergabung Bersama Kami Silahkan 0315624555 Untuk Penelpon Dan Whatsapp 0855 3938 Kajian Fajar Tafsir Al-Quran Segera Kembali Kajian Fajar Tafsir Al-Quran Bersama Prof. Dr. Haji Muhammad Rumrawi M.A Kita Masih Membahas Di Surahud Mitra Muslim Dan Tentunya Silahkan Anda Bisa Bergabung Bersama Kami 0315624555 Untuk Penelpon Whatsapp Di 0855 3938 Atau Bisa Juga Langsung Komen Di Channel Youtube Suara Muslim TV Beberapa Pertanyaan Sudah Masuk Kini Prof Melalui Whatsapp Tapi Kita Sapa Penelpon Dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Pak Sodikun Di Krian Assalamualaikum Prof Warahmatullahi Majreha Terus Kalau Di Surat Anamal Bismillahirrahmanirrahim Terus Kalau Di Ikrok Ikrok Bismillahirrahmanirrahim Disini Kan Ada Perbedaan Perbedaan Apa Perbedaan Itu Adanya Apa Terus Seperti Majreha Itu Diartikan Apa Kan Begitu Itu Pertanyaan Pertama Pertanyaan Kedua Berkenaan Nabi Nuh Itu kan Membuat Hal Itu Karena Nabi Nuh Dapat Bocoran Dari Allah Bahwa Tanya Mau Kaumnya Mau Si Azab Kan Begitu Terus Sedangkan Nabi Nuh Itu kan Tinggalnya Di Pacang Pasir Jadi Prok Katakan Terus Ambil Kayunya Itu Dari Mana Karena Yang Saya Baca Baca Itu Katanya Kayunya Ambilnya Dari Indonesia Itu bagaimana Kayunya Kayu Jati Itu bagaimana Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Walaikumsalam Walaikumsalam Tentang Bismillah Bismirobik Tadi Ya Di Majlisumah Itu Sebenarnya Apa Namanya Kalau menggunakan Bismirobik Itu Yaitu Pengenalan Tentang Tuhan Yang Hak Itu Udah Rabun Rabun Itu apa Rabun Itu Tuhan Dia Pencipta Penjaga Dan Penata Yang Saya Belum Menjumpai Padanan Bahasanya Dalam Bahasa Indonesia Dalam Satu Kata Nah Rububiahnya Itu Bisa Kita Indra Dalam Tubuh Kita Ada Rububiah Di Dalam Tumbuhnya Tanaman Ada Rububiah Di Dalam Hidupnya Binatang Ada Yang Mencipta Yang Menatan Mengatur Dengan Dengan Rububiahnya Itu Sebenarnya Mengantarkan Badan 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 Satu Titik Dimana Disitu Tinggal Ada Dua Pilihan Satu Dengan Penuh Kesadaran Mengakui Bahwa Tidak Mungkin Alam Ini Diri Kita Termasuk Ati Tungguhan Tadi Itu Tanpa Pencipta Tanpa Penjaga Tanpa Penat Pasti Ada Penat Penjaganya Dan Itu Namanya Rubun Tadi Terus Sampai Disini Dikejar Lagi Siapa Rubun Itu Nanti Akan Mengantar Ending Yang Membahagia Ternyata Rubun Itu Adalah Allah Subhanahu Wata'ala Sehingga Idealnya Mengenal Allah Itu Melalui Rububiyah Bukan Uluhiyah Uluhiyah Itu Kesimpulan Induktif Daripada Apa Namanya Pengenalan Rububiyah Nah Kayaknya Itu Urutan Yang Ada Dalam Surat An-Nas Idealnya Itu Itu Baru Berikutnya Malik Nas Yang Diatur Yang Diciptakan Sangat Luar Biasa Biasanya Banyaknya Tidak Mungkin Manusia Yang Melakukan Tapi Adalah Malik Raja Dirajanya Manusia Raja Masih Ada Batasnya Juga Batas Negara Dan Ini Tidak Ada Batas Alam Semesta Maka Dia Itu Dengan Ilah Tuhan Nah Ilah Tuhannya Siapa Nanti Ini Namanya Baru Allah Allah Tuhan Yang Hak Nama Diatur Allah Kalau Ilah Tuhan Bisa juga Tuhan Dan Tuhan Tuhan Yang lain Tuhan Yang Hanya Allah Dan Anehnya Orang Musik Maka Itu Bisa Membedakan Antara Allah Dan Tuhan 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 Mereka Ditanya Siapa Mencipta Langit Dan Jawabnya Allah Siapa Menurun Hujan Dari Allah Namun Kenapa Kami Menyembah Ini Kecuali Untuk Mendekatkan Kami Dengan Allah Jadi Yang Disembah Saya Hanya Sebagai Media Menurut Dengan Jadi Antara Allah Dan Ilah Itu Sangat Berbeda Bukan Allah Itu Bukan Mustaq Daripada Ilah Kemudian Tempat Berlayarnya Jadi Waktu Mulai Berlayar Itu Maka Enggak Lah Kamu Yang Pertolong Pada Allah Bagi Nanti Mursaha Rosaya Rasul Berlapu Berlapu Dimana Berhenti Dimana Kapan Nanti Juga Jangan lupa Selalu Mohon Pertolongan Kepada Allah Subhanahu Wata Itu Yang Pertama Tadi Yang Kedua Tadi Yang Kedua Tadi Kayunya Kapal Nabi Nuh Oh Ya Saya Kira Tidak Sama Disana Juga Ada Kayu Pohon Besar Juga Adanya Tidak Sebanyak Di Indonesia Hari Kita Lihat Ada Pohon Besar Disana Dulu Kan Juga Apa Namanya Apa Namanya Ketika Terjadi Perjalanan Kudai Bia Mereka Diberdernaung Di bawah Pohon Berkaya Di bawah Pohon Jadi Bukan Sama Sekali Tidak Ada Kayu Ada Pohon Besar Ada Hanya Tidak Se Selebat Seperti Dimana Mana Bisa Pohon 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 Di Turki Juga Banyak Pohon Yang Tumpuh Secara Alam Juga Ada Hanya Sekali Lagi Tanah Tanah Tidak Sesukur Kita Maka Pertumbuhannya Beda Saya Kira Kalau Sumbernya Bukan Hadis Dari Indonesia Tidak Kita Percaya Sumber Semacam Itu Sangat Jauh Kita Melihatnya Sekarang Ada Hadis Ada Ayat Barulah Kita Percaya Kata Orang Kata Orang Seperti Itu Baik Kita Tidak Usah Percaya Apalagi Tidak Kaitannya Masalah Saya Kira Bitu Pak Sodikun Terima 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 Generasi Sebelum Kita Jauh Lebih Perkasa Dari Kita Mungkin Nenek Moyang Kita Dulu Biasanya Lebih tinggi Rumah Rumah Yang Lama Itu Pintunya Jauh Tinggi Tinggi Semua Bahkan Setelah Nabi Masih Jauh Sekian Ribu Tahun Lagi Mungkin Ada Nabi Soleh Ada Nabi Hud Yang Umat Nah Ad Dan Samud Itu Makhluk Makhluk Raksasa Padahal Ada yang Mengatakan Bahwa Yang Terendah Yang Terpendek Saja Itu Sekitar 20 Hasta 20 Hasta Itu Kalau Satu Hasta Itu 30 Senti Berarti Berapa Itu 6 meter Kita Hari ini 2 meter Sudah Sangat Langka Di Amerika Di Amerika Ada 2 meter Lebih Di Amerika Ini Sampai 6 meter Bisa dibayangkan Jadi Sangat Mungkin Sekali Bahwa Saat Itu Memang Raksasa Kaum Samud Kaum At Itu Menjauh Setelah Nabi Noboda Tapi Seperti Itu Jadi Saya Malah Meyakini Pasti Seperti Itu Maka Tidak Aneh Juga Kalau Menyombongkan Sekarang Ini Kecil Tetapi Yang Besar Otaknya Kecil Tapi Dengan Otaknya Dengan Teknologinya Kita Bukan Menghancurkan Yang Sangat Besar Gunung Bukan Kita Hancurkan Juga Tapi Dengan Kecil Jadi Ini Perbeda Fisiknya Kalau Kita Otak Saya Terima kasih Pak Anang Di Benowo Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Dari Whatsapp Ada Pak Ali Di Daerah Dukun Gresik Ini Beliau Menanyakan Prof Nabi Nuh Adalah Nenek Moyang Kedua Karena Semua Umat Manusia Sudah Mati Kena Banjir Nah Minta Tolong Prof Dijelaskan Ada Empat Anak Nabi Nuh Yang Menurunkan Empat Ras Manusia Dan Kita Yang Berkulit Coklat Sawo Mateng Ini Dari Keturunan Siapa Prof Wah Ini Saya Tidak Punya Tentang Itu Yang Saya Inget Kan An Saja Kan An Yang Termasuk Generasi Yang Akhir Mudah Nanti Yang Datang Saya Bisa Menjawab Itu Tidak Bisa Menjawab Itu Tidak Kita Tidak Tidak Ilmu Tentang Itu Oke Baik Terima Kasih Untuk Mitra Muslim Di Daerah Gresik Tadi Coba Ke Channel Youtube Suara Muslim TV Ini Juga Ada Yang Menanyakan Akun Atas Nama Pak Ahmad Solih Ini Beliau Menanyakan Dalam Al-Quran Prof Manusia Disebut Sebagai Bashar Insan Dan Juga Nas Makna Masing-masing Itu Apa Prof Ya Ya Bashar Itu Secara Umum Itu Untuk Menunjukkan Kesederhanaan Manusia Bahkan Ya Inama Anah Bashar Misalku Misalnya Manusia Biasa Tersebut Dari Tanah Jadi Biasanya Menunjukkan Kesederhanaan Manusia Yang Bercerita Dari Mas Dari Perak Tapi Hanya Sekitar Dari Tanah Bashar Bashar Bermakna Juga Kulit Bashar Bashar Kulit Kemudian Yang Insun 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 Yang Insan Ini Mengatakan Kata Nasiyah Yansah Nisyan Yang Mengatakan Makhluk Yang Kelupa Sehingga Ada Pupatah Ata Kata Hifat Saya Mengatakan Alingsan Mahalul Khotok Wan Nisyan Manusia Itu Adalah Gudang Salah Dan Lupa Dari Kata Nasiyah Hanya Mengatakan Dari Kata Al-Unsu Al-Unsu Itu Adalah Al-Baqar Hayawan Anis Dari Jinak Sehingga Manusia Itu Mesti Masuk Tempulkan Masuk Yang Buas Masuk Yang Jinak Seharusnya Meskipun Ternyata Sekarang Banyak Manusia Buas Bahkan Lebih Buas Di Binata Buas Sekalipun Ya Ini Tidak Satu Detik Pun Berlalu Pasti Ada Manusia Dimangsa Oleh Manusia Padahal Harimau Tidak Mangsa Harimau Singa Tidak Mangsa Singa Tapi Manusia Mangsa Manusia Ternyata Jumlahnya Sangat Luar Biasa Jadi Manusia Lepas Daripada Apa Namanya Kodrat Semulanya Manusia Yang Apa Namanya Yang Sinak Tadi Anas Anas Ini Suga Jamak Dari Inksan Tadi Ada Ketan Una Dan Juga Nas Jamak Dari Inksun Saya Kira Itu Asal Kata Inksun Basyarun Dan Napa Tadi Nas Nas Terima Terima kasih Tadi Beriman Yang Beriman Baru Berikutnya Namun Ternyata Sesuai Dengan Doanya Yang Tadi Minta Binasa Jangan mau orang kafir, jangan ditersisakan Karena nanti pasti akan melahirkan generasi kafir Ini meskipun Benar-benar Allah sudah membinasakan Manusia yang kafir semuanya Tinggal yang beriman saja Tapi ternyata setelah rafi itu juga muncul lagi Generasi kafir Tentu itu juga ada hikmahnya Kalau menciptakan sesuatu Tidak mungkin sia-sia Hikmahnya Jadi antaranya bahwa Kita dihadapan dengan tantangan-tantangan terus Sehingga dia tidak hanya apa namanya Tidak hanya pasif Tidak harus aktif Kemudian Kalau sudah mentakdirkan Seorang harus binasa Pasti akan binasa Sudah datang Tanda Allah untuk binasakan umat manusia Pasti tidak akan bisa yang selamat Kecuali yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mendaknya kita selalu memohon bertolong-tolong Dalam segala keurusan kita Kita dalam perjalanan Kita juga ada tuntunan Membuat jadu Bangun tidur Membuat jadu Akan tidur Jadu Kita ada tuntunan Untuk kita semua Yang tentu Akan berakibat yang terbaik Buat kita Dan sekali lagi Tugas mandihan mengabdi Kepada Allah Sementara Isi alam semesta Oleh ditugaskan Untuk mengabdi Kepada manusia Jangan sampai Kita lupa Itu Jangan diputar Balikkan Manusia mengabdi Kepada alam Itu menjadi musrik Tadi Kita hanya mengabdi Beribadu Allah Sementara alam Yang harus mengabdi Kepada kita Saya kira itu Tentu Tentu Allah Alam Jawab Pada rakyat Majma'in Allah Mengfa'na Bima'alam Tana Wa'alim Nama Yang Fawla Amin 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 Assalamualaikum Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa tekan tombol subscribe Dan juga tombol loncengnya Agar bisa terus mendapatkan notifikasi update terbaru Konten-konten Suara Muslim TV Kamu ucapkan terima kasih kepada seluruh mitra siar Yang bertugas di Suara Muslim Radio Network Kiki Rizkiani di Suara Muslim Lumajang Dan di 88,7 Kali GFM Suara Muslim Tuban Saya Raga Satria dan videografer Edy Haryanto mohon undur diri Dari hadapan anda Subhanakallahumma bihamdika Nashadu'ala ilaha ila anda Nastaghfirullah wa'atubu'ilaik Maksudnya kau ya Allah dan dengan memuji-Mu kami bersaksi Tidak Tuhan yang berhak di ibadah selain engkau Kami mohon ampun dan bertobat kepadamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh